Polisi berhasil mengamankan satu dari tiga pemuda yang diduga melakukan perang membagikan sembako berisi sampah dan batu di Bandung. Jawa Barat, Alhamdulillah sudah kita amankan satu orang berinisial T, kata-kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung AKBP Gali Indragiri Dima Polrestabes Bandung. Senin, tanggal 4 Mei tahun 2020, menurut Gali, T diserahkan oleh orang tuanya kepada pihak kepolisian setelah polisi mendapatkan laporan dari para korban perang tersebut, baca juga. Cerita Korban Perang Sembako Berisi Sampah Sempat mendoakan pelaku T diserahkan ibunya ke kita. Saat ini kita periksa, kata Gali, saat ini. T masih menjalani pemeriksaan untuk kepentingan pengembangan lanjutan. Karena masih ada dua orang lainnya yang diduga terlibat dalam perang itu, ada tiga dalam video itu, ujar Gali, menurut Gali. Perang tersebut dilakukan di wilayah Kiara Condong. Kota Bandung, saat ini Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung dan Polsek Kiara Condong masih melakukan pengembangan guna mencari pelaku lainnya, Gali mengatakan bahwa semua yang terlibat dalam PEM. Watan video tersebut akan diperiksa dan dimintai keterangan, jadi semua yang ada di situ kita periksa. Kita tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Yang akan kita lihat nanti dari substansi pasal-pasal yang ada seperti apa dari masing-masing individu tersebut, kata Gali, diberitakan sebelumnya. Youtuber Ferdian Palaika dikecam netizen setelah melakukan perang membagikan sembako berisi sampah hingga batu kepada para waria di Jalan Ibrahim Aji. Bandung aksi tersebut direkam dan diunggah di akun Youtube. Pada rekaman itu, Ferdian dan rekannya memperlihatkan beberapa bingkisan yang disimpan di dalam mobil adegan selanjutnya. Ferdian dan temannya mengorek tempat sampah, para pemuda ini kemudian berkendara dengan mobil untuk mencari targetnya dan membagikan bingkisan berisi sampah, video tersebut menjadi viral dan mendapat ke dan mendapat kecaman dari para netizen. Kompas.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!